Sampai jumpa di video selanjutnya 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 itu seharusnya bisa cuman tiga kali ini bisa lima kali apa maksudnya gimana periksa ya dia periksa sambil bermain ngajakin bermain Malika jadi biar psikisnya lebih kuat lagi gitu biar masa-masa ya di jalan itu lagi makan keseharian dia itu selalu aktif dan selalu banyak apa gerak ngomong banyak gerak itu jadi sambil diiring bermain si Malika ini jadi seperti semula lagi sebagai orang tua apakah Pak Tunggal dan Ibu melihat ada perubahan sangat berbeda dari Malika setelah peristiwa ini karena Malika memang seringnya sama saya ya dari awal di rumah sakit itu seringnya sama saya saya lihat perbedaannya memang jauh misalnya gimana Bo nih tadinya dia lagi pertama datang pertama ketemu sama saya nangis histeris terus tidur bareng sama saya itu dia nggak bisa tidur meskipun dipelukan ibunya sendiri biasanya saya bilang udah bobok Neng ini nggak mau abung aku nggak mau bobok nah itu nggak pernah sebelumnya ya nggak jam 9 atau jam setengah sembilan2 udah tidur ini enggak aku nggak mau bobok kenapa aku takut aku takut nanti ditinggal ibu lagi emang ibu yang Enggak, aku yang ninggalin ibu. Oh, dia bilang gitu? Kamu kenapa bisa ikut Om Yudi, kamu ninggalin ibu? Karena aku kan diajak sama Om Yudi. Terus, kamu kesehariannya kayak gimana? Capek, bu. Kaki aku, bu. Pegel. Muter mululu. Yang merongsok terus. Aku kerja terus. Pejitin dong. Setelah aku pejitin, dia mulai tidur. Ah, oke. Tapi dia bisa cerita ya? Iya. Jadi bahwa dia tidak bisa tidur gelisah, namun kondisi yang sama dia bisa menceritakan apa yang dialami pada ibu ya? Iya. Apakah lebih sering nangis atau apa, bu Oni? Selepas dia tidur kan, jam setengah tujuh aku bangun. Biasa aku kalau itu suka bangun, pipis. Dia tiba-tiba bangun gitu. Oke. Langsung meronjak dari tempat tidur. Ibu mau kemana? Ibu mau pipis, nak. Ibu mau pipis. Ikut, aku ikut. Sampai ke dalam toilet itu, ke kamar kecil. Ikut ke dalam. Biasanya enggak gitu? Enggak. Menurut ibu kenapa tuh, bu? Kayaknya aneh aja gitu. Seolah-olah ini ada rasa takut, apa yang ditakutin gitu. Saya pengen lihat, ini anak ketakutan. Kenapa? 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 Karena terlalu bagaimana-bagaimana gitu ya? Aku juga enggak tahu juga. Karena kan yang tahu itu kan psikolog apa kedokteran itu. Kok anak aneh banget begini? Enggak sebiasanya kayak gini. Kalau aku keluar, buka roh ring dur. Anteng-anteng aja. Karena Malika yang ibu kenal dan Pak Tunggal kenal sebagai putri bapak ibu sekalian, itu adalah putri yang ceria, enggak ada takutnya. Iya. Betul ya? Iya. Aktif. Iya. Ngomongnya juga sangat lancar. Iya. Pernah waktu itu dia nyebrang rel kereta. Itu kan kereta-kereta ada empat jalur. Ngenyusulin bapaknya ke kios ikan. Waktu itu kita masih tinggal di rumah. Yang dua pagi subuh maksudnya. Iya. Dari jam dua sampai setengah tiga itu dia pulak-balik rel. Enggak ada rasa takut. Anak umur enam tahun? Iya. Itu lima tahun. Posisi umur-umur lima tahun. Bahkan lima tahun? Iya. Jadi Malika adalah seorang anak, bisa dibilang lima tahun pemberani. Jam dua subuh dia berani jalan sendirian melewati rel kereta api untuk ke kiosnya Pak Tunggal. Iya. Jadi ketika setelah diculik dia menjadi pribadi yang sangat penakut. 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 Bisa diem dibilanginnya ya. Malika langsung merengket. Takutan terus nangis. Isi steris seperti itu. Kok kayak gini. Terus akhirnya sama bibiknya kan dirangkul, digendong. Udah gak apa-apa. Ibu gak marah-marah. Ibu gak ngomelin. Enggak. Gak ngomelin kamu. Ibu jangan marah-marah. Ibu jangan ngomelin dedek lintang. Ibu gak boleh marah-marah. Ibu jangan marahin dedek lintang. Dia belum bisa dengar suara yang keras ya. Langsung ketakutan. Padahal itu bukan malika. Bukan malika. Bukan malika. Sekarang saya mau tanya kabar Bapak dan Ibu. Pak Tunggal dan Bu Oni sendiri. Sekarang gimana rasanya? Rasa lega. Seperti Bisul udah pecah. Bertemu dengan anak. Iya kan kalau Bisul kan ngebet. Ya itulah saya. Mencari kemana-mana. Sampai ke pelosok-pelosok. Dari ujung sampai ke ujung. Saya nyari berbuahkan hasil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya rasa benar-benar bahagia. Menemukan malika. Bapak gimana Pak? Ya sama seperti Ibu. Saya bersyukur. Bisa ketemu kembali dengan putri saya. Dan. Saya mengucapkan terima kasih. Banyak terima kasih kepada. Kapolri. Kapolri. Kapolres. Polda. Yang membantu. Yang telah membantu. Untuk menemukan putri saya. Dan. Hampir sebulan. Iya. Nah dalam perjalanan sebulan ini. Saya banyak. Banyak dituntun juga dengan Bapak Azam. Karena Bapak Azam yang selalu bilang. Sabar nih. Allah adil. Itu tuh pengacaranya Bapak Ibu ya. Yang membantu secara hukum ya. Iya. Allah adil. Allah itu tahu. Mana umatnya yang harus dibantu. Itulah Bapak Azam. Kekuatan saya banyak dari orang-orang setempat. Saya mau masuk kepada peristiwa bagaimana ini bisa terjadi. Karena ternyata pelaku penculikan bukan sosok yang asing buat Pak Tunggal, buat Bu Oni, buat masyarakat sekitar, buat keluarga lah. Iya. Karena kalau kita lihat bersama-sama di CCTV saat Malika dibawa pergi untuk diculik. Malika itu kelihatan banget. Senang. Dia lari-lari kecil. Senang. Dia kelihatan sekali. Joget-joget. Dia gembira. Senang. Udah semua di Gunung Sari udah saya cariin. sama temen-temennya udah aku cariin, udah aku tanyain. Udah aku tanyain, udah aku selisirin. Aku coba cari di Pangeran, Jaya Karta. Barang sama suami. Nyari dari situ sisiran situ di deket gerobak-gerobak, pinggiri-pinggiran kali. Nggak ada juga. Aku pindah lagi ke Mangga 2. Mangga 2. Aku cari kesana-sini, kesana-sini. Nggak ada juga. Terus aku pindah lagi ke Juwanda. Di Juwanda nggak ada juga. Itu ngubuk om. Aku tuh nyari muter-muter-muter sampai jam 4 subuh. Terus udah nyari lagi menjelang sampai subuh. Aku nyari di Juwanda. Nggak ada juga. Rasa kangen saya. Kecamuk saya. Campur aduk. Saya kepingin anak saya pulang. Walaupun apapun, saya tetap mencari. Dimanapun dia berada, saya tetap mencari. Dengan apapun, saya tetap mencari. Agar anak saya pulang. Saya nggak terima. Laksanya diapapain. Apalagi, istilahnya kata, dengar dekas desas-desus dari orang. Ya, Onih, anak lu bisa hilang kayak gitu. Ntar dijual. Ntar diapain, diapain. Ya Allah, saya hanya pasrah kepada Tuhan. Kepada Allah. Agar dilindungi. Saya bersama Ibu Onih dan Pak Tunggal. Mereka adalah orang tua dari Malika, korban penculikan di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Ibu Onih dan Pak Tunggal, waktu pertama kali Malika itu pergi dan nggak balik-balik. Itu gimana awalnya? Ya, awalnya itu si pelaku datang ke kios. Datang ke kios saya, itu memesan ikan. Eh, belum. Datang ke kios itu. Datang dari Kemayoran. Saya tanya, kok kerennya dari mana? Dan si pelaku jawab, katanya dari Kemayoran habis ngantar anaknya ke rumah bibi. Oh, yaudah. Keren maksudnya gimana? Rapi. Oh, rapi bajunya. Nggak seperti biasanya? Iya, seperti itu. Biasanya kan kalau pakai baju dibalik. Jadi baju dalam dipakai buat luar, baju luar dipakai buat dalam. Nah, setelah itu dia lanjut ke kios saya. Ke kios saya langsung itu, dari warung kopi, dia langsung menuju ke kios saya untuk memesan ikan. Pak Tunggal punya kios yang menjual ikan. Dan ikan hias. Nah, itu dia mesin ikan hias, ikan sepat dua, dan ikan lele harga lima ribu. Jadi totalnya itu lima belas ribu. Nah, setelah dia itu membayar dengan uang lima puluh ribu. Saya sempat bilang, ini nggak ada kembalinya, Yud. Soalnya saya belum dapat penglaris. Saya bilang seperti itu. Nah, dia bicara, yaudah Pak pegang aja, kayak nggak percaya aja sama anak sendiri, seperti itu ngomongnya. Ini di hari di mana penculikan itu terjadi ya, tanggal 7 Desember tahun lalu. Nah, terus dia lalu bicara, oh iya Pak saya menitip tas, dan ikannya ini nanti sore saya ambil. Saya mau beli ayam kentaki dulu, dia bilang seperti itu. Jadi dia beli ikan dari Bapak. Ini pertama kali dia beli ikan, atau dia sebenarnya langganan kios Bapak? Ya, pernah, sering. Dua kali dia udah beli ikan. Nggak terlalu sering juga sih dia beli ikan. Kadang-kadang kalau dia memang lagi gimana-gimana gitu, suka ngeliatin ikan, nongkrong. Nongkrong. Tapi paling sering nongkrong di warung kopi yang ibu jaga. Tapi kali ini jumlahnya paling besar nggak? Apa tuh? Untuk belian. Pembelian ikannya. Dan dia naruh duit 50 ribu, nggak perlu ada kembalian. Iya. Tasnya juga ditaruh di situ, dititipkan ke Bapak. Dia mau pergi beli ayam goreng. Nah, lalu bagaimana Malika bisa ikut? Dicolek. Awalnya dia dicolek gimana? Dia lagi main. Lagi main. Di tempat kiosnya Bapak? Ya, di depan kios saya. Dia lagi main kan di serofoam, kotak serofoam ada air. Ada ikan kecil-kecil. Nah, dia tuh lagi mainin. Posisi dicolek, ngisi pundak, dipegang. Di toel. Dek, mau ikut nggak beli ayam chicken? Lari lah, bangun. Bangun lah si Malika, lari. Ngumpet ke akuarium yang ditutupin terpal. Kenapa dia harus ngumpet? Karena posisi kalau dia kelihatan sama ayahnya atau sama kakaknya, itu pasti dipanggil untuk tidak diperbolehkan ikut. Jadi Bapak mau beli, dia bilang dong sama Bapak. Bawa titip tas, saya beli ikan, kembaliannya tinggalin aja. Saya mau beli ayam goreng. Tapi dia minta izin nggak? Mau bawa Malika ke Pak Tunggal? Tidak. Lalu kok Ibu tahu dia nyolek? Ibu kan nggak di sana? Nah, itu anak saya yang nomor dua. Pas lagi ngangkat. Nunggu warung kopi. Nunggu warung kopi. Dia pas ngangkat jemuran. Ngangkatin jemuran, tapi dia sambil menoleh begini, sambil mengintip. Mengawasi. Oh, di situ dia lihat? Iya. Bahwa memang ada momen di mana si pelaku ini ngajak dia pergi. Oke, terus-terus? Pas setelah itu si kakak masih memperhatikan. Kalau dia lurus, berarti dia bohong. Ngajak si Malika. Kalau dia belok, berarti dia beli ayam chicken. Kan kakaknya ngelihat Malika ini pergi dengan si pelaku. Iya. Dia diam aja? Atau dia langsung ngomong? Sempat ngomong-ngomong. Oh, sempat ngomong. Apa katanya? Kata si kakak, ayah itu si Malika ikut Om Yudi. Ya, saya jawabkan. Biarin aja kak, orang cuma beli ayam chicken ini. Kita juga pulang. Saya ngomong seperti itu. Nah, setelah ditunggu, sejam dua jam, tuh abangnya yang nomor satu datang. Dari kerjaan, mampir. Nah, abangnya itu sempat merhatiin ke adik-adiknya. Adik-adiknya dua. Yang dua ada, yang satu ke mana? Gak ada. Nah, si kakak jawab. Itu ikut Om Yudi beli ayam chicken, katanya. Nah, si abangnya itu bilang, ayam chicken kok lama amat? Nah, itu si kakaknya yang langsung ngomong ke saya. Ayah, kok itu si Malika beli ayam chicken lama amat? Nah, saya jawab. Mungkin ngantri kali, mbak. Sudah berapa jam tuh, kak? Itu sekisaran dua jam. Lalu? Lalu saya bilang, ngantri, nah terus saya langsung balik lagi ke Yosikan untuk ngebungkusin ikan lagi. Nah, itu si abangnya langsung berangkat kerja lagi. Jadi semua masih merasa baik-baik aja ya? Oh, Malika pergi dengan seorang yang dikenal, mau beli ayam goreng atau fried chicken. Sama sekali tidak punya curiga. Padahal, Kapolres mengatakan, kemudian, bahwa pelaku ini punya banyak nama. Bukan nama yang dikenal oleh bapak dan ibu, yaitu bernama Yudi. Ini kata Kapolres. Betul diketahkan orang tua, keseharian pelaku, tetuga pelaku, atas nama Yudi. Namun di kalangan pengumpul peremputas, dikenal dengan nama Herman. Dari gawal inilah, kita coba untuk mencari tahu siapa semuanya identitas dari yang bersambutan. Kami mendapatkan identitas yang bersambutan atas nama Iwan Sumano dengan alamat Kampung Rorotan. Selanjutnya, kami dalami keluarga tertuga pelapor, di mana di sana juga kami mendapatkan nama baru, di mana tertuga pelapor dikenal di lingkungan tempat tinggalnya dengan nama J. Berdasarkan keterangan dari para saksi dan juga kedua orang tua dengan memilihkan foto meyakini bahwa Iwan Sumano adalah orang yang memang membawa korban Kampung. Dari sana kita terbitkan surat DPO dan pertanggal 30 Desember 2022. Bagaimana akhirnya Ibu tahu bahwa orang ini bukanlah orang yang seperti selama ini Ibu kenal? Karena namanya banyak sekali. Karena dari lapak ke lapak namanya lain. Apa yang saya sebut dia padahal gak tahu semua. Karena Bapak juga ikut nyari ya? Iya, karena saya nyari. Dia pengakuan dia itu kan di belakang asrama penerbat. Ada pengepul, barang rongsok. Itu saya sempat ke sana. Saya tanyakan bernama Yudi. Ternyata mereka gak pada kenal. Gak ada yang tahu. Pada saat Bapak tahu itu faktanya, ternyata orang yang selama Bapak kenal sering ngopi di warung kopinya yang Ibu jaga, beli ikan. Ternyata dia punya banyak nama lain. Gimana Bapak waktu itu? Itu saya nafsu juga. Nafsu untuk ingin selalu ketemu. Karena disitu barulah tahu bahwa orang ini tidak sebaik yang Bapak pikir. Iya, benar. Karena namanya begitu banyak ya? Iya. Setelah saya telusuri melalui teman-teman saya profesi, saya tanya-tanya ternyata namanya bukan Yudi. Dia itu bernama Herman. Nah itu saya udah naik, emosi puncak. Kalau ketemu mati. Gimana Bapak tadi kalau ketemu? Kalau ketemu sama saya mati. Karena namanya itu loh banyak. Saya itu deh, apalagi begitu. Sudah sampai marah ya sebenarnya itu ya Pak? Iya. Karena dia membawa anak saya. Membawa tanpa bilang, tanpa izin. Berapa lama Bapak? Berapa jam di hari itu? 7 Desember. Bapak dan Ibu akhirnya merasa sangat putus asa dan tahu bahwa anak saya ini memang diculik. Itu pas hari Minggu? Hari Minggu. Kita baru tahu bahwa anak kita itu diculik. Karena saya, saya sama adik saya nyari CCTV. CCTV di penjara. Tanggal 12 kalau nggak salah ya. Tanggal 12 hari Minggu. Berapa hari itu jadi? Lima. Lima hari. Pertanyaan saya adalah mengapa butuh waktu begitu lama lima hari untuk tahu atau sadar bahwa anaknya diculik? Karena kita nggak kepikiran untuk CCTV. Mencari CCTV. Karena kita itu pikiran anak kita itu dibawa jalan-jalan atau kemana nanti pulang. Oh. Jadi segitu lamanya lima hari Pak Tunggal dan Ibu Onih lima hari Malika nggak pulang itu tidak merasa bahwa anaknya diculik? Iya. Lebih pada perasaan baik dibawa oleh orang yang dikenal dan nanti akan balik? Iya. Serius? Iya. Lima hari? Iya. Wow. Nah setelah... Terus besoknya dua hari kemudian tiga... Pas saya memang mengetahui benar-benar Yudi bawanya itu dengan bajai saya lihat CCTV di pos RW 04. Sebentar, sebentar Bu. Kan ini lima hari anak nggak pulang. Iya. Itu kesihariannya kita muter. Muter nyari. Nyari. Pas setanggal sembilan ya kita laporan ke Kapolres itu tentang anak hilang. Nah itu dari Kapolres itu kita suruh menunggu. Suruh menunggu. Tapi tetap mencari. Tapi kita terus mencari. Mencari. Tetap nyari lah ya. Tidak sampai ke bahwa oh ini diculik gitu. Cuman Bapak dan Ibu nyari Yudi tetap merasa bahwa ya ntar juga pulang gitu ya. Tetap punya pikiran pikiran nggak terlalu ini. Nggak terlalu kemana begitu. Sampai kemudian tahu bahwa namanya beda-beda. Iya. Itu setelah setelah kita nemu CCTV baru kita selusuri lagi melalui teman-teman sebayanya itu kita tanya-tanya apakah dia bernama Yudi atau siapa akhirnya kita dapat kejelasan. Oke. apa orang Ibu kan bilang tadi di awal apalagi tetangga banyak ngomong soal anaknya hilang kok bisa hilang. Komentar apa dari orang sekitar yang paling membuat Bu Onih itu down sekali? Maksudnya kita perdagangan organ tubuh. Itu yang paling saya rasa. Ya Allah segitunya anak saya harus jadi korban untuk perdagangan organ tubuh. jadi ibarat kasarnya itu seorang itu mematahkan semangat kita untuk mencari si buah hati seperti itu berkata anak ini akan dijual atau akan diperdagangkan organ tubuhnya seperti itu itu membuat hati saya itu hancur. Jadi alih-alih membantu tapi justru kasih komen berkecil yang mengecilkan hati. Lu sampai dengar kayak gitu? Iya. Tidak satu dua orang tidak satu dua orang itu ada banyak juga yang bilang tidak dari teman-teman dari saudara pun juga ada yang berbicara seperti itu. Jadi membuat patah semangat saya untuk mencari karena memang dekat ada sebagian selgelintiran juga orang-orang yang menyemangati saya sabar kuat pasra lillahi ta'ala anak lu sehat tidak apa-apa positif thinking pikiran lu kata teman-teman saya saudara-saudara saya anak saya yang paling gede juga selalu mengingin mengingatkan saya ibu tabah Malika pulang pasti pulang tidak mungkin tidak pulang karena Malika miliknya ibu punyanya ibu pasti pulang ke ibu 28 hari kira-kira ya momen yang paling terberat itu adalah pada saat mencari atau justru pada saat komentar orang-orang iya dari komentar orang-orang dari komentar orang-orang itu yang paling berat yang paling berat saya dengar jadi buyar selepas dari omongan orang-orang saya mendengar berita bahwa pakap polisi menerangkan bahwa dia itu residivis residivisnya yang menjurus ke anak-anak ya Allah rasanya hancur benar-benar hancur saya gak kuat anak saya mau diapain jadinya seperti apa gitu loh ya Allah kok tega bisa ngambil anak saya untuk kepentingan dia sendiri kayak gitu salah saya apa salah anak saya apa anak saya yang jadi korban karena ternyata orang yang dikenal dekat itu punya latar belakang tidak baik dia keluar dari penjara karena kasus pencabulan anak memang yang menyayat hati adalah saat mengetahui pria yang menculik Malika terlihat seorang residivis kasus pencabulan anak mengidentifikasi KTP yang bersangkutan atas nama Iwan Sumarno atas nama Iwan Sumarno kelahiran 1980 alamat Kampung Malaka II Rorotan Cilincing sebagai tambahan juga Iwan Sumarno alias Jeki alias Herman alias Udi adalah seorang residivis dimana tahun 2014 yang lalu dilaporkan dan diproses hukum di pengadilan negeri Jakarta Utara dalam kasus percabulan terhadap anak di bawah umur dengan hukuman selama 7 tahun jadi yang bersangkutan diduga baru keluar tahun 2021 saya masih bersama kedua orang tua Malika Ibu Onih dan Pak Tunggal Pak Tunggal ini adalah pertama kali Bapak muncul untuk menerima wawancara televisi terima kasih Bu Onih tahu bahwa ternyata orang yang begitu dekat sering nongkrong di warung kopi itu adalah residivis dia pernah ditahan karena kasus pencabulan anak itu dengar dari siapa Bu? pertama kali pertama kali saya kan lagi duduk ceritanya duduk adik saya buka HP ngeliat teh ini ada berita teh kayaknya baru teh berita apaan saya ngomong gitu terus coba lihat pas saya lihat coba deketin nih coba gedein pas diliat digedein ya Allah huruf ternyata orang yang bener-bener ibaratnya saya gak nyangka dia punya niat jahat sama saya saya udah gak bisa banyak kata-kata yang ada di lumapan hati saya ya Allah anak saya di tangan dia itu bisa kayak gimana anak saya nanti seperti apa jadinya bagaimana hancur bener-hancur rasa hati saya ini saya gak gak tahu lagi itu orang kok bisa tega gitu ibu sudah selama ini cukup kecil hati karena ada komen-komen anaknya kan organnya dijual tapi kemudian ini ini tidak tidak saja tentang komen tentang orang yang nyinyir tapi faktualnya latar belakang pria ini ternyata adalah residivis dan dia ditahan karena pencabulan anak itulah yang membuat saya takut sangat takut itu sangat normal bu semua jangankan ibu kami semua yang menyaksikan itu mengetahui itu semua orang merasa ketakutan yang sama yang ibu Onih rasakan karena anak ibu ada di tangan dia Pak Tunggal bagaimana ini mempengaruhi perasaan Pak Tunggal yang terus mencari saya setelah mendengar kalau dia itu mantan SDV itu saya sempat gimana ya ciut hati saya ciut karena takut anak saya itu jadi korban si pelaku itu tapi kalau sumpah terjadi sesuatu pada anak saya lihat aja kamu itu kata-kata Bapak dalam hati gimana Bapak itu kata-kata dalam hatinya ya pokoknya kalau sampai dia macam-macam dengan anak saya saya akan balas sesuai dengan apa yang dilakukan kita bersyukur ya Pak Tunggal Ibu Oni hasil visum Alhamdulillah itu karena berkat doa dari segenap seluruh masyarakat dan jajaran polisi yang mendoakan semoga malika selamat semoga malika selamat ternyata memang iya doanya semua orang yang sayang sama malika didengar sama yang kuasa hanya memang dari hasil visum ada kekerasan fisik ada bibir luka karena seperti dipukul dan ada paku sepertinya ya enggak bibirnya itu ditabok ditabok tapi ada seperti benda tajam enggak oke ditabok ke tangan kata si malika aku bawel aku rewel pengen pulang pengen ketemu sama ibu sama dia enggak boleh berisik lu ntar gue tabok lu dan beneran ditabok ditabok pok gitu wow berdarah lah tuh bibir dan jadi kalau ada pemberitaan yang mengatakan oh itu sempat ada dengan benda tajam enggak ya malika tidak cerita itu ya enggak terus tapi ada lebam di pinggang itu lebam karena dipukul dipukul juga sempat dipukul pakai tangan dua kali pakai kayu dua kali wow bagian mana bu kata malika yang pakai kayu bagian pinggul kalau tangan bagian paha jadi dia dipukul itu kalau rewel atau dia minta pulang untuk ketemu ibunya om aku mau pulang om aku kangen sama ibu pulang pulang aja pulang sana pulang sana sendiri enggak bakalan gue kasih makan loh gitu loh dan memang malika berani tapi ya minta pulang dan dia dan dia bilang ya sama ibu ya dia ditabok atau dia dipukul gitu karena dia cerewet kalau dia emang kalau sama saya nih selalu apa-apa gitu cerita dia mau main kemana dia diapain sama temennya dia bagi apa dia punya apa apa dikasih sama temennya dia bilang sama saya ya artinya kan buat anak umur enam tahun bahkan dengan yang menculik pun dia dia mau minta pulang dia sebenarnya ada perlawanan dari seorang anak kecil cuman karena dia selalu diancem jadi dia itu ada rasa takut juga sama si pelaku karena pada saat hari dia diculik pagi-pagi itu malika sangat ceria ya bu bahkan ibu menceritakan pada saya yang mungkin bisa dibagi pada pemirsa kompas tv penonton rosi layak dia tidak seperti anak biasanya yang ibu ya baik-baik ya kerja ya malika juga akan jauh-jauh kan itu ibu bisa cerita gak di hari yang sama pada saat malika diculik sebelum malika diculik itu pagi hari saya bangun sekisaran jam setengah 6 saya tepok pantatnya ih teteh gak ngompol iya dong aku gak ngompol aku kan udah gede udah besar oh pinter bagus salim dong bu ih salim orang belum mandi udah dong aku udah mandi salim dong aku sama ibu setelah salim cium pipi setelah cium pipi dia berpesan sama aku bu kalau kerja hati-hati ya disana baik-baik katanya gitu terus aku balik kata lagi berkata lagi sama malika k teh kalau main jangan jauh-jauh jangan nakal jangan ngerepotin ya bantuin ayah jangan kemana-mana iya bu terus udah gitu eh jangan jauh-jauh mainnya jangan nakal siap bos seperti itu itu malika ya 6 tahun ya iya makanya kata-kata itu yang gak bakal bisa hilang karena itu awal terakhirnya malika dibawa dan sampai sekarang malika alhamdulillah sudah pulang sudah kembali saya seneng syukur alhamdulillah malika sehat gak kurang satu apapun ya Allah terima kasih ya Allah masih mempercaya saya untuk mengasuh malika penculik malika adalah seseorang yang dekat dengan lingkungan keluarga bahkan dikenal bersikap baik bagaimana menarik pelajaran dari kasus penculikan malika awal permulang kejadian itu dia dari arah kemayoran datang ke warung saya pas posisi warung saya anak saya yang nunggu kalau saya kan kerja dia datang kemari meminta nanya sama anak saya yang gede bilang kak ada teh manis gak gak ada gak ada teh manis gula aja gak ada adanya kopi mau gak yaudah bikin aja kopi oh iya pak saya titip tas ya sekalian saya mau beli ayam chicken sambil beli ngomong ayam chicken itu dia nyolek anak saya yang kecil dek mau ikut gak gitu nah anak saya lari ke ujung ngumpet setelah itu dia jalan kesana anak saya yang gede ngangkat jemuran setelah ngangkat jemuran dia ngintip dia arahnya lurus apa belok kalau arahnya lulus dia berarti bohong kalau arahnya belok berarti dia bener beli ayam chicken tapi ini anak saya yang gede bilang sama suami saya ayah itu malika ngikutin om yudi suami saya nengok ternyata kan dia udah belok udah masuk pegang ayah suami saya bilang paling beli ayam chicken mbak nanti juga pulang bersama saya kedua orang tua malika ibu onih dan pak tunggal malika yang sempat diculik selama 28 hari dan sudah kembali ke rumah keperlukan pak tunggal dan ibu onih terima kasih pak tunggal ini adalah pemunculan pak tunggal untuk memberikan keterangan pada rosy di kompas tv pada saat akhirnya tahu bahwa malika pergi diculik ada bapak disitu ibu lagi kerja sempat gak merasa merasa bahwa merasa bahwa salah bapaknya nih kan ada anaknya kok dibiarin pergi ibu gitu iya saya berdebat sama bapak yaitu saling menyalahkan menekan bapak sempat marah-marah juga sama bapak karena ibu merasa harusnya bapak jaga anaknya karena ibu kan lagi kerja ibu bertugas sebagai ART di satu rumah sehingga pergi siang pulang sore harusnya anak yang bersama bapak dijaga oleh bapaknya ibu menyalahkan bapak iya tapi bapak gak terima dibilang seperti itu gak terima bapak malah menyalahkan si kakaknya karena udah tahu kenapa kamu gak manggil kenapa bapak merasa ini bukan salahnya pak tunggal karena kan saya beraktifitas dagang empan ikan dan ikan hias itu juga kan untuk keluarga jadi bapak nyalain kakaknya jadi saya begitu kakaknya bilang itu si Malika ikut Om Yudi kenapa dia gak langsung samperin seperti itu jadi ada momen dimana keluarga saling menyalahkan meskipun dalam hati bapak tanpa bapak katakan apakah bapak merasa bersalah emang sebenarnya itu salah saya itu setelah setelah salah menyalahkan akhirnya saya sadar diri merenung bertiga-tiga kita merenung terus saya awal membuka kata yaudah kita memang saling salah gak usah menyalah-menyalahkan kita sadari kita memang salah ya kamu juga salah mbak kamu apalagi ya salah lah saya juga sebagai ibu juga salah kita memang salah gimana caranya supaya kesalahan ini kita biar gak diulangin lagi ayo kita cari bareng-bareng pastinya sebenarnya Bu Oni Pak Tunggal ini merasa bersalah cuman sebagai laki-laki jangan sampai ketahuan laki-laki merasa bersalah bener gak Pak Tunggal bener gak Pak Tunggal menurut Pak Tunggal dan ibu apa pelajaran paling berharga untuk para orang tua karena Malika ini pergi sama orang yang dianggap kenal loh dan dia pernah juga pergi ini bukan pergi pertama kali pergi dua kali yang membedakan adalah waktu itu masih ada temen ya kakak jadi gimana masa dalam hidup ini kita harus curiga terus curiga pada orang baik cuman apakah ada pola atau ada sesuatu yang sebenarnya Bapak dan Ibu gak lihat sebelumnya tapi ini bisa jadi pelajaran buat kita semua kadang kita tertutup matanya melihat orang traktir beli informasi kebaikan orang padahal sebenarnya dia itu adalah modus terselubung yang secara sistematis sedang direncanakan ya menurut saya sih untuk orang tua ya terutama ibu-ibu ataupun seorang bapak itu jangan melihat kebaikan seseorangnya saja itu pun harus mengetahui latar belakang atau bertempat tinggalnya di mana itu harus jelas karena kebaikan itu bisa menutup segalanya kalau Bu One kita emang perlu sih waspada atau curiga gitu sama seseorang jangankan kita curiga apa waspada sama seseorang saudara pun sendiri perlu kita curigai karena memang kalau dalam satu rumah kan pasti ada selek ada marah belum tentu dia itu punya niatan baik atau enggak bisa aja anak kita pura-pura dibawa jajan enggak taunya kemana-kemana kan kita juga enggak tahu emang kecurigaan dan kewaspadaan itu memang perlu walaupun dengan orang baik apa orang siapa itu memang udah apa kita haruslah bisa menjaga kewaspadaan untuk menjaga anak-anak kita kita menjaga anak kita dan yang paling penting jangan terlalu cepat silau karena kita itu ditraktir jadikan barang karena belum tentu itu adalah bagian dari satu niat yang baik ya emang benar kebaikan itu tidak melulu dari pembelian barang terima kasih Pak Tunggal saya menghargai sekali lagi kehadiran Bapak untuk pertama kalinya di televisi di program BOSI dan juga Ibu Oni salam dan peluk saya untuk Malika terima kasih kembali saya sampaikan salam dan peluknya Bunda untuk anak saya saya Rosia Nasilalahi terima kasih sudah menyaksikan Rosi kita jumpa lagi minggu depan terima kasih telah bersama Kompas TV independen terpercaya selamat menikmati